Halo teman-teman semua kemudian lagi di channel Guru Jaguan Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Masih di dasar-dasar penggunaan pen tool di Corel Draw Pada kesempatan kali ini kita akan belajar memotong bentuk teman-teman Dan ini sangat sering sekali digunakan Dan sangat sering sekali dibutuhkan ketika kita memotong sebuah bentuk Misal contoh seperti ini teman-teman Ada sebuah bentuk gitu ya Misalkan kotak seperti ini Nah kita akan memotong Biasanya potongannya itu ketika kita ingin cropping foto Kemudian kita ingin mengambil sebuah objek Dari banyak objek yang kita ambil sedikit saja Maka kita perlu memotong Sehingga ketika kita menggunakan pen tool Maka kita bisa memotong sesuai dengan bentuknya Seperti ini Contoh ini ya Nah seperti ini Maka kita akan memotong kotak berwarna hijau ini Dengan yang ada di lingkaran ini Sorry di objek ini maksudnya Nanti yang bawah ini akan terpotong Caranya silahkan teman-teman klik dulu Yang alat pemotong Jadi pemotong di klik dulu Kemudian tekan shift Kemudian klik pada objek yang mau dipotong Saratnya harus beririsan Klik seperti ini Kemudian pilih disini Di atas ini Ada weld Ada trim Ada intersect Macem-macem Silahkan dipelajari Untuk memotong kita pilih yang trim Klik Maka dia akan terpotong Gitu ya Kemudian kita bisa juga memotong Tanpa Apa ya Memotong Memotong tanpa memotong Ya gimana Artinya kita bisa membuat duplikatan itu Tanpa memotong yang asli Seperti ini Contoh Klik dulu yang Alat pemotongnya Kemudian shift Lalu tekan Objek yang mau dipotong Kita pilih yang intersect Teman-teman Sehingga yang beririsan nanti Akan dibuatkan duplikatannya Tanpa memotong Objek yang lain Seperti ini Ya jadi ketika kita pisah Seperti ini Ini akan ada duplikatan Dan ini masih utuh yang hijau Sehingga ketika kita kasih warna lain Bisa Itu adalah teknik memotong Ya memotong bentuk Memotong bentuk ini Itu kita bisa terapkan Misalkan ini Ya kita terapkan ini Misalkan ini saya ambil deh Orangnya aja Ada Gambar misalkan seperti ini Kita mau ambil orangnya saja Misalkan seperti ini Kita mau ambil orangnya saja Maka kita bisa menggunakan pen tool Misalkan kita ambil ini aja Kepalanya aja ya Kepalanya aja biar cepat gitu Misalkan langsung disini Ini biar teman-teman tahu aja caranya Ya Oke sudah Ya kan tuh Ini kita punya Apa namanya Objek pemotong disini Kita mau potong Caranya berarti Klik dulu nih Ya Alat pemotongnya ini Kemudian Kita klik objek yang mau dipotong Kita bisa pilih trim Berarti dia akan berlubang Seperti ini Atau kita bisa pilih dengan intersect Maka dia akan dibuatkan Duplikatannya Seperti ini Nah Jadi begitu teman-teman ya Sangat mudah Mudah-mudahan bermanfaat Ini sangat sering sekali Dibutuhkan ketika teman-teman Bekerja menggunakan Corel Draw Terima kasih Dan untuk penggunaan pen tool Ya Dasar-dasar penggunaan pen tool di Corel Draw Sampai disini Cukup Insya Allah nanti kita akan ketemu Di lain pembahasan Terima kasih Selamat belajar Selamat mencoba Dan tetap semangat Selamat mencoba